Baik, Bang Farhad, kalau tadi Pak Aher bilang mencari keadilan, apakah ini menjadi satu motif dari Sakatatau mencari keadilan itu semata? Karena kan Sakatatau sudah bebas sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan, sudah bebas, ngapain lagi, ngajuin PK gitu. Ya dampak dari, kalau saya katakan, salam hukum ini kan besar karena keraguan masyarakat, kerjaan mental gitu. Nah disini, sedikit saya tambahkan kesalahan aja, kalau menyangkut masalah hukum dan poin kehilapan dan kekeliruan hakim gitu. Ini kasus, agak unik, karena Sakatatau itu lebih dulu disidangkan dan tertutup, karena dia anak kecil gitu. Nah jadi, lebih dulu dia dituntut hukuman maksimalnya gak sumber hidup, tapi pasal pembunuhan berencana gitu. Sedangkan perkara yang tujuh itu belakangan gitu. Nah makanya, hakimnya memang udah diadukan ke Komisi Dusial ya, karena waktu itu sempat mau mencabut BAP karena didampingi BAPAS itu gak bisa. Berbeda dengan yang tujuh orang terpidana, walaupun mereka mencabut BAP, tetap aja yang di copy pastanya adalah keterangan BAP yang di kepolisian. Nah kemudian, kita juga minta kepada pihak kepolisian, diberi dong tindakan, termasuk yang kemarin hasil putusan beberapa peradilan, tindakan itu. Nah dan sampai saat ini belum ada, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, terutama kejaksaan. Hasil eksaminasi atau evaluasi. Sehingga rasa keadilan masyarakat yang sekarang menduga-duga siapa yang salah atau media sosial ini menghukum, seolah-olah diaksa polisi hakim salah, adanya rekayasa penyidikan. Tolong buktikan, kalau ada rekayasa penyidikan atau salah menghukum di situ, pihak kepolisian maupun kejaksaan gak usah ragu lagi. Ya tinggal mereka menjadi bukan hanya kepastian hukum, tapi menjadi dokter keadilan. Di mana, ya jangan dibiarkan kami lawyer-lawyer yang berteriak, kami tunggu PK, enggak. Bahkan kalau saya lihat di Pradi aja, untuk bertemu dengan para terpidanannya susahnya minta ampun. Bahkan untuk bertemu dengan Sudirman saat ini tidak bisa. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Roni. Pak Roni, dituntut untuk keadilan, apa yang bisa kira-kira polisi berikan untuk menjadi dokter keadilan tadi istilah dari Bang Farhat? Ya, saya kira dalam proses penyidikan ini, karena merupakan manajemen, saya sepakat bahwa dalam rangka memberikan keadilan sesuai dengan tujuan penyidikan hukum, semua yang terkait dalam manajemen penyidikan ini melakukan introspeksi, eksaminasi, evaluasi, termasuk Polri. Dan bagaimana Polri juga memberikan ruangnya, tentu sesuai dengan hasil evaluasi terhadap putusan pengadilan Bandung, ya itu dimulai dari situ terhadap Pegi Setiawan, ya, dalam perperdilan. Dan tentunya Pak Kapolri kan sudah menyatakan bahwa beliau akan melakukan evaluasi dan saya kira Irwasum Polri, Kabar Resim Polri sudah turun, termasuk Kadir Purpam Polri untuk secara internal. Mereka melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan tahun 2016 yang lalu, termasuk proses penyidikan lanjutan terhadap Pegi Setiawan pada tahun 2024. Dan ini merupakan bagian dari upaya memberikan rasa keadilan sesuai dengan tujuan penyidikan hukum itu. Tapi bentuk evaluasi itu perlu tidak sih, Pak, dibuka misalnya ke publik penyidik yang pada saat 2016 nih orangnya ini, yang penyidik sekarang ini, supaya kemudian masyarakat bisa menilai, oh ternyata ada perbaikan nih dari pihak kebosian, kalau ternyata di baliknya orang itu yang penyidik yang sama, yang pada saat itu melakukan kesalahan, lalu sekarang menyidik lagi, apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk evaluasi? Ya, saya kira. Tapi nanti dijawab saya jeda ya. Kita jeda dulu, kita jeda, kita kembali setelah lagi. Tapi apa kabar, saya bagi. Ya, Pak Rondi tadi dikatakan mengenai evaluasi DPR kepolisian, apakah perlu, Pak, dibuka ke publik, siapa kemudian penyidik di balik 2016 pada saat itu, dan sekarang seperti apa? Karena kalau kita lihat, dari hasil DPO saja, mengeluarkan 3 DPO untuk penelusuran dari hasil putusan yang dari Majelis Hakim, 2 fiktif, 1 dikeluarkan DPO, tapi 1 pun itu salah. Nah, apakah perlu, Pak, dibuka kemudian penyidiknya, apakah memang bisa orang yang sama pada saat dulu 2016, saat ini memegang kasus yang sama? Ya, pertama soal keterbukaan kepada publik. Saya kira melalui Humas kan bisa dilakukan oleh Polri. Tapi tidak, Pak. Ya, ini tentunya kita berharap bahwa Bapak Kapolri bisa memerintahkan Kadipum Mas, menjelaskan tentang apa yang diharapkan tadi. Kemudian yang kedua, kaitan dengan penyidik. Oh, penyidik. Penyidik yang sama, apakah bisa memegang kasus yang sama lagi, padahal sudah terbukti bahwa hasil penyidikannya waktu itu ada kesalah? Ya. Kalau saya sebagai Kapolda, ya, karena ini kewenangan penyidikan kan ada di Polda Jawa Barat, ya, tidak diambil alih di Mabesbori. Saya kira, saya punya pengalaman ketika Kapolda Bali tahun 2011 menangani kasus yang korbannya seorang anak perempuan, Angeline, bagi saya tentu Kapolda bisa, ya, mengambil sikap. Karena keorangan penyidikan yang didelegasikan kepada penyidik itu kan sebenarnya kewenangan dari Kapolda sebagai penyidik. Sehingga Kapolda melalui Direktur Reskrim umum, Polda bisa menentukan, ya, sebaiknya menurut saya penyidik yang lain. Sedangkan penyidik yang lama mungkin bisa memberikan gambaran tentang pengalaman dan proses penyidikan yang sudah pernah dilakukan. Sehingga penyidik yang baru bisa lebih independen dia untuk menangani kasus ini. Ya, saya kira seperti itu. Kalau Pak Roni juga melihat kan sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Sankar Tatal yang menyatakan bahwa ada prosedur penangkapan yang pada saat itu juga tidak konferensif, gitu, tidak dilakukan dengan benar lah paling tidak. Nah, Ibtu Rudiana juga salah satu yang dilaporkan ke Baris Tempori saat ini. Nah, artinya pada saat itu kalau menurut dari pantauan Pak Roni sendiri, ini prosedurnya ada tidak yang dilangkahi atau kejanggalan-kejanggalan tertentu. Termasuk tadi yang sempat disampaikan bahwa tes DNA itu tidak dilakukan padahal dan sperma itu ditemukan setelah beberapa hari. Ya, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat itu, saya kira merupakan bagian manajemen dengan jaksa penuntut umum. Saya kira jaksa penuntut umum lebih tahu, lebih memahami apakah berkas perkara yang disuguhkan, diserahkan kepada jaksa penuntut umum itu sudah lengkap. Dan semua prosedur yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar. Kan biasanya jaksa yang memberikan arahan, koreksi-koreksi dan sebagainya, penyidik Polda Jawa Barat melengkapi seperti itu. Nah, hal ini yang harusnya dilihat secara keseluruhan. Dan saya kira untuk Mabes Polri sendiri, karena sudah menurunkan baik itu wasum Polri, juga barisim Polri, saya kira ini sudah dicek, dievaluasi, dilakukan eksaminasi, dan mereka kita harapkan segera menyampaikan kepada publik. Terima kasih.